Kenaikan bahan bakar minyak atau BBM yang telah diumumkan pemerintah pusat beberapa hari yang lalu, tentu membuat sebagian masyarakat di hulu sungai selatan, ada yang terdampak. Didorong rasa empati terhadap kondisi ini, beberapa hari yang lalu pemkap HSS mengeluarkan surat himbauan yang ditujukan seluruh ASN lingkup pemkap HSS, untuk sehari pergi ke kantor dengan tidak berkendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak. Himbauan ini dilaksanakan pada Jumat 16 September 2022. Himbauan tersebut langsung dilaksanakan sendiri oleh Bupati Haji Ahmad Fikri dengan pergi ke Sekretariat Daerah hanya dengan berjalan kaki. Orang nomor satu di bumi rakat mufakat ini keluar dari kediaman, lantas menyusuri trotoar sampai ke Sekretariat Daerah. Gerakan sehari tanpa kendaraan berbahan bakar minyak ini, membuat suasana parkiran set DHSS sepi, karena banyak yang menggunakan sepeda, jalan kaki atau naik angkutan umum. Berkaitan dengan hari ini, sehari tanpa menggunakan kendaraan, misalnya kendaraan dinas yang digunakan hari ini, ini sebagai wujud untuk kita menghemat BBM. Di pemerintah juga menggunakan BBM kan tentu dengan harga yang laik untuk kosnya pemerintah juga akan meningkat. Jadi untuk tidak menambah anggaran, kan tidak mungkin lebih anggaran, kita PBM ini sudah perubahan, jadi caranya adalah menekan penggunaan BBM salah satunya sehari tanpa kendaraan hari ini. Nah, naik sepeda silahkan, yang jalan kaki, jangan kaki dekat ya. Yang tanya naik bentor boleh ya? Boleh lah ik bentor, itu pemberdayaan masyarakat, masyarakat dapat penghasilan, naik naik ojek silahkan juga, gak apa-apa. Ya mudah-mudahan ini tidak sekedar, kita ingin memastikan kita lakukan itu. Konsekuensinya adalah setiap hari Jumat ini tidak ada kegiatan keluar. Saya misalnya hari ini tidak ada jam kerja ini kemana, jadi kita konsisten kalau tidak ada, tidak menggunakan, tidak. Ya, kecuali dalam keadaan yang sangat darat, kita akan menggunakannya. Mudah-mudahan ini langkah nyata, konkret kita. Jadi saya lihat anak saya di rumah, kemarin sepeda sudah sekian tahun, gak dipakai di BOMBAK. Saya bilang mau kemana, besok kan masih ke BEDA, udahlah. Jadi semangat kita untuk menggunakan sepeda-sepeda yang ada, ya. Tim Liputan HSS TV melaporkan.